Intro DPD Partai Golkar Kabupaten Pasir mempertuntunkan kualitas politik yang cukup elegan pasca dinyatakan mundurnya Ketua DPD Golkar Kabupaten Pasir Haji Kaharudin dari pencalonan dirinya di Pilkada Kabupaten Pasir 2020 DPD Golkar Kabupaten Pasir melalui tim penjaringan membuka seluas-luasnya pendaftaran bagi bakal calon yang akan menggunakan bendera Partai Berlambang Beringin tersebut Tercatat 10 calon bupati dan 3 calon wakil bupati ikut serta mendaftar mengikuti tahapan penjaringan yang dilakukan Partai Golkar 13 bakal calon yang terdaftar pun terlihat sangat antusias menjalani setiap tahapan penjaringan DPD Partai Golkar Kabupaten Pasir menutup proses penjaringan pada Minggu 10 Februari 2020 melalui Pleno Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluruh berkas pencalonan kemudian akan diserahkan kepada DPP Partai Golkar untuk kemudian ditetapkan siapa yang bisa direkomendasikan dengan landasan hasil survei saya siap dengan elektronitas yang ada yang bisa saya bertanggungjawabkan pasangan yang itu Ajan Yawati Suryana untuk tetap bawa maju keadaan pasir dan saya berharap meminta Partai Golkar untuk tetap yang bisa mengusung kami sesuai visi dan visi yang bisa bisa direkomendasikan kami maju keadaan pasir untuk membuat kabupaten pasir dan masyarakat pasir sesuai visi masih kami adalah membuat sejahtera dan kemakmuran masyarakat pasir dan mudah-mudahan Allah meridaui kita semua memberikan jodoh memberikan takdir ibaratkan diputuskan DPP adalah Pak Salim dan Ridawati mudah-mudahan oh tinggi sedangkan beliau meminta supaya kami berkomitmen dengan Partai Golkar bahwa apabila memang ini berusung dan kami juga berkomitmen bahwa selain itu apabila kami berusung kami siap memenangkan insyaallah dan memperbesar Golkar ke depannya dan sejak hari ini kami siap untuk jadi anggota Golkar memang dari hati nurani kami kami terpanggil daripada sebagai putra daerah yang memang saja itu untuk supaya kami melihat bahwa ini kita perlu untuk berkompetisi untuk menjadi Bupati Kabupaten Pasir sejauh ini ada berapa partai yang sudah melakukan komunikasi? ada partai yang kami saja ini kan hanya Partai Golkar ya mudah-mudahan Partai Golkar ke depannya ini bisa masukkan Alhamdulillah tadi kami wawancara dengan struktur kepemurusan Partai Golkar dan ketua tim penyaringan peserta jajarannya untuk jalan lancar baik dan sangat memotivasi buat kami untuk semangat lagi maju bersosialisasi ke masyarakat Alhamdulillah sesuai penyampaian kami, kami bersatu satu, siap kosong satu dan tentunya juga kita lihat dinamika politik seperti apa nantinya tentunya kita juga harus menyesuaikan pendamping kami lebih menyampaikan tadi pada wawancara kepada pihak partai tentunya kami tidak boleh terbatas dalam hal ini dan menyerahkan kami kepada pihak partai sejauh mana keseriusan keseriusan kami di dalam rangka menaktiki penyaringan di Partai Golkar ini adalah keinginan untuk menjadi untuk menjadi calon yang diusul Partai Golkar kami sampaikan bahwa Insya Allah dengan komitmen kami untuk ikut serta di dalam kontestasi pilkada ini ketika atau mana kalah Golkar mencalonkan kami menjadi calon bakal calon kebupati kami siap berkomitmen untuk membesarkan Partai Golkar berkomitmen untuk membangun kompetensi bertambah sama Golkar dan kami siap menjadi kader Golkar bisa dikatakan ya tapi kita lihatlah nanti bagaimana Pak Kemal yang namanya politikan setiap saat bisa berobat tapi kami ada keyakinan dan optimis ke arah sana bahwa keinginan kami dan sudah kami bangun komitmen pada waktu yang lalu menjadi penguat bagi kami dan menjadi penguat bagi keyakinan kami bahwa Insya Allah Golkar akan mengusulkan Mendaftar sebagai Bupati atau Wakil bakal calon wakil Bupati Wakil Bupati berkomitmen untuk membangun kompetensi dengan negasi politik seratu rahim politik kedua penguatmen kepada pembesaran partai ketika diusung dan menang menjadi Bupati Bupati Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PBB, PKB, Gerindra Cukup siap berarti PAM Siap Keputusan akhir nanti ada di DPP Partai Golkar dan kami persilahkan semua kandidat untuk memenuhi persyaratan dan mempersiapkan diri untuk melakukan konsolidasi di lapangan karena salah satu penilaian dari DPP adalah hasil survei yang akan dilaksanakan oleh DPP kemungkinan pada bulan 3 atau 4 yang akan datang sebelum rekomendasi diturunkan oleh DPP Partai Golkar ketidakhadiran beliau di sesi wawancara ini juga beralasan karena ada pertemuan khusus dengan petinggi DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta dan kami anggap bahwa beliau juga tetap serius untuk menjadi salah satu kandidat yang diusung oleh Partai Golkar ini Terima kasih telah menonton!